Intro My happy Kita akan praktek langsung saat ini kita Kita sampai pada tahap penyemayan Disini kita akan menggunakan 6 perlakuan penyemayan Nah, teman-teman bisa memilih penyemayan mana yang paling efektif Dan kita juga akan review secara lengkap Dan kita akan melihat kekurangan dan kelebihan dari penyemayan ini Tahap pertama, kita persiapan alat dan bahan Alat dan bahan yang kita butuhkan Yang pertama, bawang bombay Lidi Pisau Talenan Air Media Media disini campuran dari kokopit Pupuk kandang Dan sekembakar Kami beli di toko pertanian Dan yang terakhir kita butuh gelas plastik Tahap yang gak kalah penting adalah pemilihan benih Syarat benih yang unggul yang pertama Bebas dari hama Tidak busuk Keras dan berisi Siungnya besar-besar Bawang bombay berusia tua Berkualitas bagus dan utuh Utuh yang dimaksud Adalah bawang bombay masih dalam keadaan berkulit Tidak dikupas Kita lanjut ke tahap yang berikutnya Penyemayan bawang bombay Untuk perlakuan satu Bawang bombaynya kita potong menjadi dua bagian Yang kita tanam bagian yes-nya Atau bawang bombay bagian akarnya Kita isi air ke gelas aqua Lalu kita tanam bawang bombay Dengan disangga menggunakan lidi Perlakuan satu Bawang bombay dibelah menjadi dua Disemai dengan media air Untuk perlakuan dua Bawang bombay kita belah Yang ditanam di bagian yes-nya Lalu kita lubangi gelas plastiknya Seperti tanda warna merah Tujuannya untuk sirkulasi air Ketika bawang bombay kita siram Nah, kita isi tanah Yuk, subscribe yuk Kita siram terlebih dahulu Lalu kita tanam bawang bombaynya di atasnya Untuk perlakuan dua Bawang bombay dibelah menjadi dua Disemai dengan media tanah Untuk perlakuan tiga Kita isi air ke gelas aqua Lalu kita letakkan bawang bombay di atasnya Nah, untuk perlakuan tiga Bawang bombay disemai utuh di media air Untuk perlakuan empat Karena di media tanah lagi Kita isi tanahnya ke gelas plastik Selanjutnya kita siram Lalu kita tanam bombaynya di atasnya Untuk perlakuan empat Bawang bombay disemai utuh di media tanah Perlakuan kelima Kita potong bagian ujung bawang bombay Katanya, jika dipotong ujung bagian bawang bombay Mempercepat muncul tunas atau pertumbuhan tunas Perlakuan lima Bawang bombay disemai dengan ujungnya sedikit dipotong di media air Perlakuan keenam atau perlakuan yang terakhir Kita isi tanah Seperti biasa Menggunakan media tanah Nah, kita siram Lalu kita tanam bawang bombay di atasnya Untuk perlakuan enam Bawang bombay disemai dengan ujungnya sedikit dipotong di media tanah Perlakuan satu atau pelakuan enam Kita tuas selesai penemai tadi Teman-teman juga tadi Terima kasih Paham Simpan bombay di tempatnya Oke, ini dia bawang bombay kita hari kedua setelah semai Sini kita tambahkan bawang bombay yang dikupas Yaitu pada perlakuan bawang bombay yang dipotong dua Dan bawang bombay yang utuh Yang dilingkarin warna merah Nah, kita akan lihat pengaruh pengupasan kulit pada bawang bombay yang dibagi dua dan yang utuh Jangan lupa disiram ya atau ditampah air selama penyemaian Diusahakan penyiramannya jangan terkena bawang bombay yang bagiannya dipotong Ini dia bawang bombay kita pada hari ketujuh Kita lihat perlakuan satu itu yang paling menonjol ya pertumbuhannya Pertumbuhan akarnya sudah mulai banyak Terlihat akarnya putih-putih gitu Akar barunya Setelah itu tunasnya juga sudah mulai muncul Sementara perlakuan lain belum ada menunjukkan pertumbuhan yang cukup mencolok Pada hari ketiga belas bawang bombay kita rata-rata perlakuan sudah muncul akar ya Nah, untuk perlakuan satu dan dua itu terlihat tunasnya sudah mulai tumbuh Sementara yang lain belum kelihatan pertumbuhan tunas Untuk bawang bombay yang dikupas Kita lihat muncul warna kecoklatan Nah, seperti tanda-tanda bawang bombay wabuz Pada hari ke-18 kita lihat pertumbuhan masing-masing perlakuan Akarnya sudah semakin banyak ya Nah, tapi untuk pertumbuhan tunasnya masih terlihat pada perlakuan satu dan perlakuan dua saja Sementara bawang bombay yang kita kupas Terlihat warnanya berubah sedikit coklat ke hitaman Seperti mau busuk Dan sejauh ini belum ada tanda-tanda kehidupan pada bawang bombay yang dikupas Ini dia bawang bombay kita hari ke-25 Terlihat pertumbuhan pada semua perlakuan akarnya sudah makin banyak banget ya Di sini ada perubahan yang sangat signifikan Terlihat pada perlakuan empat Perlakuan empat sudah mulai muncul tunas dan sudah mulai agak tinggi Sementara perlakuan satu dan dua pertumbuhan tunasnya sedikit lambat ya Kita lihat juga di sini ada bawang bombay yang dikupas Dia sudah mulai busuk dan sepertinya tidak survive lagi Sehingga kami memutuskan untuk mengeliminasi atau menyingkirkan Nah, ini dia pertumbuhan bawang bombay kita hari ke-33 setelah tanam Kita lihat pertumbuhan akarnya masing-masing perlakuan semakin banyak ya Sedangkan perlakuan keempat sudah semakin tinggi dan beberapa hari lagi siap untuk dipindah tanam Kita lihat perlakuan satu dan dua pertumbuhan tunas sedikit lambat ya Pada hari ke-38 kita lihat masing-masing perlakuan pertumbuhan akarnya semakin bertambah lagi ya Semakin bertambah banyak Sementara untuk pertumbuhan tunas kita lihat masih pada perlakuan satu dan perlakuan dua Tapi pertumbuhan tunasnya masih sangat lambat Sedangkan pertumbuhan tunas pada perlakuan empat sudah mulai sangat cepat dan siap untuk dipindah tanam Dan pada perlakuan empat sepertinya bisa lebih dari satu tunas yang akan kita pindah tanam Halo Sobat Bayu BTM, ketemu lagi di channel ini, terima kasih sudah berkunjung Kali ini kita akan pindah tanam bombay-bombay yang sudah kita semai Dari beberapa metode ini dia hasilnya Nah, saya akan beritahu kelemahan dan kelebihan masing-masing metode penyemayan Penasaran? Ikuti terus Kita masuk ke pindah tanam Nah, disini bawang bombaynya kita pindah tanam pada hari ke-46 atau usia 46 Disini sebenarnya bawang bombay bisa dipindah tanam sebelum 46 hari Kenapa kita pindah tanam pada hari 46? Karena kita menunggu perlakuan lain untuk tumbuh tunasnya Tetapi pertumbuhan tunasnya sangat lambat Sementara perlakuan empat pertumbuhan tunasnya sudah sangat cepat dan besar Sehingga kita memutuskan untuk pindah tanam ke seluruhan bawang bombay Diharapkan pertumbuhan dan perkembangannya lebih cepat di media baru atau media yang lebih besar dengan nutrisi yang cukup Yuk langsung kita mulai aja pindah tanamnya Caranya cukup mudah Kita masukkan media tanah ke polybag Setelah itu untuk bawang bombay yang ditanam di media air langsung dicabut saja dan ditanam akarnya Sementara bawang bombay yang ditanam di media tanah Kita robek atau kita kunti gelas plastiknya setelah itu kita tanam Jangan langsung dicabut saja ya Takut merusak akarnya dan membuat dia mati ketika ditanam Kita tanam perlakuan 1 Perlakuan 2 Perlakuan 3 Nah khusus untuk bawang bombay perlakuan 4 atau bawang bombay yang sudah tumbuh tunas Dia sedikit berbeda ya untuk pindah tanamnya Nah disini bawang bombaynya kita lihat dia bertunas sekitar 3 Nah caranya kita potong dulu bagian ujung bawang bombaynya Baru kita kupas bagian umbi bawang bombay Setelah itu kita pisahkan batang bawang bombay Nah kita lihat bisa 3 batang bawang bombay Lalu kita tanam masing-masingnya Disahakan pada saat penanaman Kita tanam sampai ke ujung umbinya Pada batang bawang bombay Terima kasih telah menonton! Perlakuan 5 Dan yang terakhir pelakuan 6 Taraaa ini dia bawang bombay kita yang setelah dipindah tanam Kita doakan semoga tumbuh subur Oke semua tahapan mulai dari semai sampai pindah tanam kita telah selesai Nantikan part 2 nya kita akan update terus Gimana pertumbuhan dan perkembangan si bawang bombay Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Baadaaa Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax